Yaudah teman-teman semua, balik lagi saya Reza di channel Reza Alex Jadi kita bakalan lanjut Viva Arsenal career mode-nya ya Jadi setelah 2 pertandingan awal di Premier League yang begitu positif dan begitu bagus Kita berhasil meraih 6 poin ya, mantap Lawan Newcastle dan Burnley Dan akhirnya ini tiba di matchday ketiga Kita sudah harus menghadapi tim yang sangat luar biasa Wah, bener-bener di luar jangkauan batas mungkin ya Yaitu Liverpool sekarang ya Ini lumayan berat sih Dan ini ada fact menarik sih Yang anda tangkap disini yaitu si Liverpool ini baru juara UEFA Super Cup ya Wow, baru juara UEFA Super Cup berarti lawan Chelsea kalau nggak salah ya Dan juga di Premier League ini si Firmino ini berhasil nyetak hat-trick Jadi bener-bener luar biasa sih Jadi bener-bener Liverpool ini lagi dalam trend positif banget gitu Mereka lagi bener-bener bagus banget Karena ini headline-nya ini Liverpool semua gitu Firmino score hat-trick Terus juga Liverpool ini menang UEFA Super Cup gitu ya Kita aja nggak terlalu disorot sama sekali disini ya Despite kita udah menangin 2 pertandingan awal gitu Dan Kebayos luar biasa juga di matchday kedua gitu Dan ini bener-bener Apa ya, bener-bener Partai yang bisa dibilang hidup mati lah Walaupun baru awal Premier League mungkin ya Jadi ini juga seperti menguji kesiapan kita sejauh apa gitu sekarang Apakah kita sudah siap melawan tim sebesar Liverpool gitu ya Jadi kita langsung aja ke pertandingannya ya Jadi di video kali ini mungkin ada 2 pertandingan ya Lawan Liverpool dan lawan Nottingham Forest Jadi setelah 3 partai utama ini Kita lawan Newcastle, Burnley, dan Liverpool Kita kebanyakan pakai pemain utama ya Dan di Nottingham Forest kita coba istirahatin mereka Dan kita bakalan coba pemain-pemain muda Yang bersinar di pre-season Kayak Buya Kosaka, Martinelli Terus juga siapa lagi ya Banyak lah ya Jadi langsung aja kita ke gameplay temen-temen ya Dan jangka waktu kita melawan si Nottingham Forest Dari Liverpool itu cuman tuh Cuman dikasih 2 hari loh istirahatnya Jadi jelas ini rotasi Harus dilakukan sih ini ya Setelah kita ini habis-habisan istilahnya lawan Liverpool Dan ini gak ada press conference-nya ya Oke langsung aja kita ke masalah taktikal Oke di pertandingan melawan Liverpool ini Mungkin ada sedikit perubahan formasi Dan sedikit perubahan taktik dan pemain ya Jadi di lawan Liverpool ini Yang Ana bilang seperti yang sebelum-sebelumnya Kita ini juga mengaca pada lawan yang kita lawan gitu ya Jadi gak taktiknya ini-ini aja gitu ya Jadi Ana pengen se-apa ya Sedetail mungkin lah kita ya disini Dan ini formasinya 4-2-3-1 Enggak sih gak akan Ana pakai disini Abis kita Jadi untuk formasinya untuk melawan Liverpool ini Mungkin antara ini ya Teman-teman 5-3-2 Atau 5-2-1-2 ya Mungkin lebih ke 5-2-1-2 sih Ana ya Oke jadi ini bukan Wah pengecut lukan atau gimana Bukan tapi ini realistis aja gitu Kita melawan tim yang ibaratnya sekarang itu lagi Terbaik banget gitu di dunia gitu ya Juara Liga Champion, juara Super Cup Dan juga tadi ada Mereka lagi meneruskan trend positif Di Premier League gitu Jadi kita bener-bener harus siap banget gitu Dan secara taktik mungkin menurut Ana Setelah Ana research-research ini yang paling pas gitu Karena Ana tau juga mereka punya trio yang sangat mematikan Sekarang yang lagi terbaik di dunia itu Mane salah sama Firmino gitu ya Jadi untuk menghentikan mereka itu Ya taktik seperti ini yang kita butuhkan itu Jadi pertama kita dari 5 back di belakang ya Untuk Keeper sih udah pasti Leno Dan untuk 3 back tengah nih ya David Lewis udah pasti Sokratis juga Dan ini Ini Ana agak bimbang sih Antaranya Chambers atau Holding Tapi sih Holding juga Dari kemarin dia pengen minta dimainin ya Jadi mungkin Holding ya Dan untuk back sayap sih Nah ini Ana agak bingung sih ya Colasinak luar biasa banget gitu Di pertandingan sebelumnya gitu ya Di lawan Burnley Itu dia salah satu pemain terbaik di lapangan waktu itu ya Tapi untuk mengimbangi kecepatannya salah Apakah bisa gitu Colasinak ya Karena sebelumnya kita lawan Newcastle juga Kita mainnya Tierney ya Jadi kita bakalan coba Tierney ya Dibanding Colasinak Jadi ini pertaruhan besar sih Dan untuk back kanannya si Bellerin ya Semoga Bellerin juga bisa stop si Mane Dan untuk instructionnya teman-teman Despite kita pake 5 back Di belakang ini Ya berarti itu It means Back sayapnya itu wing back kan Ininya positioningnya Tapi disini Bellerin sama si Tierney Gak akan Ana naikin Iya kan Ana bener-bener Pak Gita ini bener-bener kita Mainnya fast build up counter attack lah Jadi kita Udah jelas lah Kita mainnya disini away Kita juga bener-bener harus waspada sih disini Dan untuk 2 gelandang tengahnya Torera sih udah pasti ya Torera udah pasti Dan Siapa ya Gwenduzi kayaknya deh Tapi Shaka juga bisa sih tuh Shaka lagi naik banget loh Shaka deh boleh ya Shaka ini udah 3 pertandingan 3 pertandingan Pertama ini Starter terus loh Dan Kayak Bayos juga luar biasa banget Di pertandingan sebelumnya ya Rasanya gak fair sih Kalau kita gak mainin di pertandingan selanjutnya Walski pun kita juga butuh Ozil Tapi kita Ya seperti inilah ya Dan untuk Lakazit sih Ana bakal cadangin dulu Dan ini bakalan jadi pertandingan pertama Untuk jadi debutnya Nicolas Pepe ya Ya Nicolas Pepe bakalan jadi Striker utama kita Bersama dengan Aubameyang Ya jadi seperti ini Taktiknya untuk melawan Liverpool Dan di cadangan adalah Lakazit Disini Bentar Ozil Terus juga Martinelli boleh Gwenduzi Colasinac Matlan Niles Dan juga satu back tengah ada ya Kalung Chambers boleh Oke jadi seperti ini Dan untuk Kappen Karena Ozil di cadangan Aubameyang ya Nah seperti ini Starting line up kita Untuk melawan Liverpool Jadi langsung aja kita ke gameplay Oke teman-teman Ini dia match day ketiga Pertandingan di Premier League Antara Liverpool melawan Arsenal ya Di Anfield Stadium pastinya Kita main way disini Ini kita Sekali lagi Kita bukan Bermain seperti Pengecut Defensif Tapi kita disini Harus mainnya juga Penuh semangat juga gitu Kita mainnya disini Harus pake hati juga gitu Ya Intinya kita bermain Termotivasi Bermain serius Tapi penuh perhitungan gitu Tuh kan Firmino baru hat-trick Di pertandingan sebelumnya Jadi ini Bener-bener harus kita waspadai sih Firmino gila banget ya Dia juga udah diakui Sama legenda kita Thierry Henry Salah satu striker Mematikan di Premier League Dan Jurgen Klopp Yang seperti biasa Menjadi pelatih mereka Gila sih ini Deg-degan parah Ana juga ya Ini pertandingan yang cukup penting sih Ya meskipun ya Season cukup panjang sih Tapi Ana nothing tulus sih disini Dan sepertinya mereka Pakai pemain-pemain yang Seperti biasa dimainkan ya Kalau Pertandingan-pertandingan penting Seperti ini ya Firmino Mane salah Ada Van Dijk juga Henderson katakan mereka Coba kita lihat Starting line up ya Ini dia Liverpool Alisson Becker Di penjaga gawang Dan seperti biasa Empat back di depannya Ada Trent Alexander Arnold Joel Matip Virgil Van Dijk Dan Robertson Tiga gelandang di depan Ada Henderson Fabinho sebagai gelandang jangkar Dan juga Wisnaldum ya Dan seperti biasa Trio mematikan mereka Mohamed Salah Roberto Firmino Dan Sadio Mane Dan ini dia Starting line up kita Untuk menjamu Liverpool Kali ini ada Berneno di penjaga gawang Lima back di depannya Ada Hector Bellerin Sokratis Papastipoulos Dan David Lui Holding Tierney Dua gelandang Di tengah ada Torre Rasyaka Dan Kebayos juga Dan juga ada Nicolas Pepe Dan Obama Yang ini di striker depannya Nah ini Kebayos Anda mainin itu Karena dia Kita butuhkan Untuk ngerebut-ngerebut bola Seperti di pertandingan sebelumnya Di Bunda gitu Kalau Ozil kan Lebih seperti Sentuhan di sepertiga Akhir kan gitu Kita juga gak bisa Mengungkir ya Pasti kita banyak diserang Di pertandingan kali ini ya Jadi langsung aja Ini kick off babak pertama Antara Liverpool Melawan Arsenal ya Bukan Udah mulai bahaya Serangan mereka tuh Syukur bisa kita intercept Sokratis Torre Kebayos Aduh Kebayos Tenang Masih bisa dikuasai Obameyang Syaka Syaka harus hati-hati juga Ini ya Tidak melakukan Pelanggaran-pelanggaran Yang istilahnya Wah Tuh kan Mereka gila banget nih Pressingnya Ampuh Hati-hati Leno Tierney Naik terus Oke Bagus banget Tierney Bagus banget tuh Sayang banget Offside Obameyang Nice Nice Cukup bagus nih Untuk menit-menit awalnya Uh Tipis banget sih Maksudnya itu Gila Kalau bisa itu Udah bisa jadi peluang emas loh Liverpool sekarang Menguasai bola Ada Fabinho sekarang Henderson Aduh Syaka Intercept Tapi Kurang sempurna ya Ada Robertson nih Salah satu Back-ter-back dunia Disini ya Back-kiri ter-back dunia Robertson terus Crossing dia Ada David Lewis Yang intercept Disitu Ow Sokratis Nice Nice intercept Bagus Sekarang kita menguasai bola Syaka Tierney Obameyang Tierney naik Sip Bagus sekali Tierney Terus bisa Dibayang-bayangnya salah Langsung lepaskan crossing ke tengah Pepe ke situ Terlalu jauh Terlalu jauh Masih bisa dapet Pepe Enggak Wah Wah gila Mereka pressingnya gila loh Tenang Tenang Ini bola harus kita jaga baik-baik nih Sokratis Nice Kebelerin langsung Itu Pepe bisa lari Pepe dibayang-bayangi oleh Robertson Oke Torera sekarang Ke Obameyang Obameyang Nice Goal Nice Chip Goal pertama loh Buat kita Ganyang kalau Goal 1-0 Buat Arsenal Di Anfield Stadium Obameyang Nice goal banget Wah Itu asisnya Torera ya Dia ngeliat ada ruang disitu Obameyang dengan Santainya Chip Langsung ke gawang Tanpa penghalang Gila sih Ini emang Salah satu keunggulan Obameyang juga Dari finishingnya Dia emang bener-bener Tenang banget Langsung chip Ke gawang Dan 1-0 Buat kita loh Mantap Kemon Yoganers ya Gila gak nyangka loh Oke Sudah 2 goal Ini Obameyang ya Di Premier League Tapi Untuk top score sementara sih Firmino ya 3 goal ya Dia langsung hat-trick Berarti di pertanyaan pertama Dia gak cetak goal Dan di Laun Southampton Dia langsung 3 goal loh Gila Gak ada ampun banget ya Sejauh ini Taktik yang kita jalankan sih Sudah cukup oke ya Salah Otak-atik dia Fabinho ini Bahayanya ini Kalau udah ketinggalan Liverpool ini Malah makin semangat Mereka mainnya Mane Dibayang-bayang Menang tenang Masih Mane Crossing ke tengah Ada Leno Tepis langsung Tapi masih dikuasai oleh pemain Liverpool Salah tadi shooting Tapi masih bisa di blok Sekarang serangan balik Aduh Ditepis sama TAA Trent Alexander-Arnold Wisnaldum Kebayos Nah itu Kebayos bagus banget kan Bisa nge-rebut bola dia Kebayos Pepe Melebar ke Bellerin disitu Bellerin juga Jangan terlalu naik-naik amat ya Pepe Bagus sekali dibayang-bayangnya Findyke Tapi Pepe masih bisa kontrol Nice Pepe Pemain termahal kita ini Kebayos sekarang Aduh Obama yang Gak mau naik Kenapa dia diem disitu Come on Serangan balik sekarang Dari Liverpool Firmino Aduh Lewat lagi Tackle saja Bagus sekali Tierney itu Kebayos Syaka sekarang Obama yang Syaka itu berani naik banget Pepe sekarang Pepe Dibayang-bayang Van Dijk Pepe gol pertama Kah Sayang sekali di blok tadi Oleh Joriel Matip Sampai dua back Ini yang membayangi Ke belakang lagi Ke Fabinho Tenang sekali ini Pemen-pemen Liverpool Back heel Langsung Gawat ini Syukur aja offside Tuh kan Kalian udah liat Betapa mengerikannya Serangan mereka ini Gila ini semua pemain Jadi kayak Ronaldo rasanya ya Waduh gila Mereka langsung Tuh mereka langsung Pressing dengan sigapnya ya Tuh Gila kita gak dikasih ruang Sama sekali loh Waduh Leno Hati-hati itu bahaya banget pak Holding sekarang Kieran Tierney Ke Granit Siaka Obama yang Jangan naik dulu Sabar Sabar Wisnaldum Awas shooting Bagus Socrates bisa block disitu Torera Kita diabisin Banget sih ini Waduh PP kurang sempurna Kontrolnya Dikuasai lagi Amal Liverpool Ini bener-bener Kita di Bombardir Jadi emang setelah Aduh gawat itu Hampir aja Gak ada yang jaga Henderson loh Kita udah nyetak Golo bukannya Lebih aman Tapi emang lebih bahaya Ini Liverpool Makin termotivasi Buat nyerang kita Abis-abisan Gila sih Serangan 7 hari 7 malam Tierney Gila tuh Mereka Pressingnya agresif Banget sih Siaka Ke Tierney Langsung kasih ke Obameyang Obameyang Kosong banget ya tuh Obameyang 2 goal Obameyang Oh my god Wow Gila Gila Gak nyangka banget Wah Gila ini Secara taktik Kita berjalan Secara sempurna Banget sih Babak pertama Kita 2-0 loh Dalam Liverpool Dan tandang Gila Dan Gila Ini pemandangan yang Gak pengen kita Lihat sih pastinya Gila mereka Mulai menyusul Mereka kayak Gak terpengaruh Gitu loh Dengan 2 goal Dengan 2 goal Yang kita cetak Gitu Mereka tetep Bermain penuh semangat Agresif Dan ini Ya kita harus Bener-bener waspada Selama 90 menit Gitu Lawan kita Liverpool Tim terbaik dunia Sekarang Gitu Gila itu Sokratisnya Gak berusaha Nekel gitu ya Wow Oke Babak pertama Yang sangat Entertainingnya 2-1 3 goal dicetak oleh Kedua-kedua Masing tim ini Gila Dan Obama yang Luar biasa banget sih Ini Tuh kan Peluangnya cuman 2 Dan Dua-duanya bisa Dia konversikan Sebagai goal Gitu Saya ingat Anda cuman Nyerang 2 kali Dan itu berhasil goal Obama yang Luar biasa sih Ini Jadi ya Kenapa Gak lah KZ gitu Yang Anda mainin Karena KZ kan Tipe strikernya Dia hold up The ball Gitu kan Sementara kan Kita ya Udah pasti Dibombardir Gitu Di babak pertama Jadi Kita butuh Dua striker Yang cepet lah Istilahnya Yang bisa Memanfaatkan peluang Sebaik mungkin Dan Obama yang Dan PP adalah Orang yang tepat Gitu Oke jadi Untuk pergantian sih Gak ada ya Mungkin Apa ya Torera juga Udah cukup bagus sih Disitu Walaupun tadi Wisnaldumnya juga lepas Jadi Kita langsung aja Ke babak kedua Temen-temen ya Penuh ya Shaka Obama yang Obama yang kontrol Ke PP Ke Bayos Langsung melebar Gila Van Dijk disitu ya Kayak tembok Van Dijk Dapet Dapet Aduh Gosah lagi sama Liverpool Mereka masih bermain agresif banget sih ini Kita gak boleh lengah loh Gila aja di comeback Wah Salah Gila ngetrick dia Bahaya emang nih Henderson pasti kesalah lagi nih Salah pasti siap-siap crossing Holding membayang-bayangi Gila salah Henderson Balik lagi ke tren Alexandria Arnold Mana back kita ini Waduh kosong gitu Syukur offside Oke bola kita sekarang Socrates Tenang-tenang Kita harus bener-bener Waduh bola ini harus dipegang Bener-bener Sebaik mungkin sih Belerin ada space disitu Ada Obama yang disitu Ada Alexandria Aduh tapi Obama yang bisa kontrol Tapi shootingnya terlalu lemah Gila Mungkin si Obama yang juga gak Expect Bolanya bakal mantul ke dia lagi ya Jadi shootingnya lemah banget tadi Kita juga harus pergantian sih ini Syaka udah mulai Slow pace gini Karena mereka juga Ngeganti dua Gelandang tengah mereka ya Milner masuk Sama Keita masuk Jadi kita butuh Gwendozy lah Pemain muda kita Golden boy kita Good job Syaka lah Gak terlalu bagus sih Biasa aja cuman Ya oke lah Untuk ngehold up Di babak pertama juga ya Sekarang Gwendozy masuk Waduh Wah parah ini Parah 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 Wah Kesalahan tadi Belerin Kayak Bayos ya Tadi salah Gila kita di comeback Men 2-0 jadi 2 sama Wah gila Emang ini Liverpool Wah kalau kalah sih Terlaluan banget sih Wah gila itu Lambung Sentuhan pertama Salahnya sih Gila banget sih Langsung dia First time ke Gawang Tanpa pengawalan Masuk Parah sih Pepe Pepe ke Aubameyang Aubameyang bisa langsung Lambung Pepe Gila berat si Pepe Dibayang-bayangin Findyke terus ya Oke Throw in buat kita Gila Oke babak kedua itu Kita gak pernah nguasain bola Loh mereka terus Yang nguasain bola Sekarang kita yang nguasain bola Akhirnya Akhirnya loh Gila itu Segila itu Emang Liverpool Torera Kebayos Wenduzi Aubameyang Bisa kaya hat-trick Gila Hampir Aubameyang hat-trick loh Tipis banget itu Kontrol langsung tendang Wah ketepis Alisson Ternyata gila Oke corner sekarang Kebayos lakukan langsung Kirim ke tengah langsung Ada siapa disitu Gak ada si Gwendozi Torera bisa dapet Nice Masih bisa dapet ya Holding David Luiz Tenang tenang Terlalu padat ini Gila tuh liat Wow Tenang lewat Bellerin Bellerin Dibayang-bayang Fabinho Out Fabinho ya Saatnya juga Pergantian pemain Kayak Bayos juga Setelah Bagus banget Di pertandingan kedua ya Ini Anjolok banget sih Kayak Bayos ya Jadi Ozil lah Kita butuhkan ya Jadi kita emang harus Nyari goal disini Gak cukup seri doang sih Ini Kita udah bagus loh Dia bawa ke awal Bisa di comeback Pepe Bellerin Torera Ke Gwendozi Balik lagi Torera Tenang Tenang Gwendozi Obameyang Bisa naik Bisa naik Ozil tuh Ozil Ozil sekarang Nice Crossing ke tengah Offside loh Offside siapa OPP Liverpool sekarang Kuasai bola Ini Memasuki 10 menit Pertandingan Akhir ya Ini Cukup krusial loh Ini Aduh Torera Misalnya bisa dapet loh Itu Dan saatnya kita Harus lebih menyerang disini Bentar ya Kayaknya holding Kita ganti deh Holding kita ganti Lakazet Dan kita ganti Formasi jadi 4-2-3-1 lagi ya Oke Memasuki 10 menit Terakhir pertandingan Firmino juga mereka ganti Ini jadi Divock Origi Masuk ya Kita juga ganti Pemain Horop Holding Kita masukkan Alexandria Lakazet ya Semoga dia bisa Menjadi penggedor Di menit Akhir pertandingan ini Jadi ini Penentuan banget Siapa yang dapet 3 poin sini Gila lu salah Langsung ke gawangnya Kita harus main Tetap penuh semangat Ini Gila Masih dibombardir Kita bisa dapet Itu Guendouzi Shooting Gila Gak terlalu kenceng Tapi kesudut Gitu Leno sibuk banget Pertandingan ini Corner lagi Untuk Liverpool Salah Dekat saja Keita Keita utak atik Dibayang-bayangnya Pepe Pepe bisa dapet Pepe Bagus Pepe Tapi dapet lagi Keita Crossing ke tengah Tapi lebih deket Ke Obama yang Aduh Van Dyke Oh no Gila Hampir aja Gila Kita bener-bener Dibombardir banget Itu gak offside Loh Itu mesti offside Meskipun sejengkal Oh iya Offside Kirain Corner lagi Waduh Parah ini Tenang Gila kita dipaksa Main bola-bola Long bola-bola ini Oke dapet Nice Torera Itu Pepe kosong Langsung Manfaatkan dengan Akselerasinya Pepe Pepe masih Pepe Pemain termahal kita Mencari rekan Obameyang Ke belakang dulu Gwendozi Ada Ozil disitu Lakazat Gak bisa sih Tendangan-tenangan Kayak gitu Menjebol Alisson Gila Wah gila Cermat banget Si Ozil Pastinya Tapi Salah kazit Mesti bisa Tendang pake Kaki kanan Loh itu Dia pake kaki kiri Langsung saja Corner Please Kemon Ozil kirim saja Keteng Ada David Lewis Terlalu lemah Memantul ke tanah Ditangkap Alisson 4 menit 4 menit Berbahaya Di sepanjang pertandingan Pastinya James Milner Salah lagi Gila Ini salah Mereka Bener-bener Eko Kemon Kemon Wah kayaknya Gak ada serangan lagi Kita ini Kita harus fokus Defense ini Hati-hati Tren Alexander Arnold Gila Udah sih Beres ini Belum berakhir Belum berakhir Harus tetap fokus Alexander Arnold Oke Berakhir Sudah 90 menit Pertandingan Dua sama Skor untuk kedua Tim Jadi masing-masing Dapet 1 poin Dan Menoprimat Mustinya Si Awomeyang Oke Pertandingan Yang cukup Menarik Mungkin Yang kita sayangkan Kita disini Kurang Kurang waspada Mungkin ya Karena kita udah Unggul banget Dua gol Di babak pertama Itu kita udah Bagus banget loh Meskipun kita Dibombardir Kita Ada kesempatan Untuk Counter attack Dan Dua-duanya Jadi goal Ini sayang banget Kita bisa Tiga poin Dan kita bisa Mengejutkan Media Melawan Liverpool Yang Ibaratnya Apa ya Mereka lagi Dalam trend Positif Banget kan Firmino Hatrik lah Baru menang UEFA Super Cup lah Dan kita buat Kejutan itu Dengan kita Raih 3 poin Ya itu Bener-bener Mengejutkan Media yang Ibaratnya itu Tahun demi tahun Meremehkan Arsenal lah Gitu Tapi ini Gak terrealisasi Tapi ini Bener-bener Gila sih Dua sama Dua sama Dan iya Obameyang Dan pemain terbaik Mereka juga Tuh siapa Salah doang Ratingnya 8 Gila Jadi langsung aja Kita ke Friends Conference Penasaran juga Dengan Pertanyaan-pertanyaan Jurnalis ini Obameyang Bener-bener Luar biasa Disini Tapi Gimana nih Tapi sayang sekali Kita gak meraih Kemenangan sih A great performance Overall For Obameyang Iya sih Emang luar biasa banget Kalau bukan dia Siapa lagi Yang bisa nyetak gue Pepe juga Menjalani debut Awalnya ya Disini Jadi starter utama Tapi Ya oke aja lah Pepe disini Well nothing split A close contest today What was your impression Today of performance Hmm Harusnya kita menang sih Harusnya kita menang Iya Ya emang ada kekecewaan Tapi Seharusnya kita menang Di comeback 2 gol Gila sih Emang mental juara Beda gitu Emang Sekarang Liverpool Udah beda banget Dari yang tahun-tahun Sebelumnya Mereka juga masuk Final League Champion 2 tahun berturut-turut Gitu kan We aim to win each match Harus positif terus ya Gak ada draw Gak ada lose Come on Oke Itu dia untuk press conference Jadi kita bakalan lanjut Ke ini ya Berarti teman-teman ya Ke EVL Cup ya Piala Liga Lawan Nottingham Forest Gak bisa diremehkan juga sih Nottingham Forest Oke Dan saatnya Kayaknya ini Pemain-pemain muda juga Unjuk gigi disini ya Pastinya Tapi yang anemainin Ya gak bakalan Apa ya Istilahnya Tim B banget gitu ya Yang bakalan anemainin Ya pastinya Yang jarang dimainkan dulu Kita main aman disini Waduh Atalanta mau beli Joe Willock 3.500.000 Ya jelas enggak sih Walaupun Atalanta Tim yang menarik ya Dan bursa transfer Juga belum dibuka Jadi kita reject over dulu Tenang Gak ada pemain yang bakalan Kita jual dulu Sebelum bursa transfer Dibuka pas Januari ya Oke Jadi langsung aja Kita melawan Nottingham Forest ya disini Untuk lawan Nottingham Forest Ini berarti kita Memakai pemain-pemain Yang jarang dimainkan ya Pastinya Rata-rata hampir semua Kita ganti sih Karena 3 pertandingan awal Juga kita udah Pake pemain utama terus Gitu ya Jadi kita untuk Menjaga gawang Ada Martinez Dan di back sih Aneh pengen cobain Chamber sih Dan untuk back tengah sih Mustafi Sama Eh mestinya Chamber Gak sih Jangan-jangan Jangan Mustafi sih Mending holding Sama Chambers ya Melton Nice Jadi back kanan Iya Oke Seperti inilah Kira-kira ya Dan juga Holding ya Holding kita mainin lagi lah Karena kita Dia cuma main Berapa menit ya Lawan Liverpool Cukup oke Di babak pertama juga dia Apa ya Ngawal Firmino terus gitu ya Dan untuk back sayap sih Yaudah Kalau sinak aja lah Untuk 2 gelandang tengah Gwendouzi sih Pantas jadi starter disini ya Dan Joe Willock mungkin ya Dan juga disini Untuk gelandang Ozil belum kita mainin disini Res Nelson Boleh lah Untuk striker sih Martinelli Bu Yako Saka menarik nih Nelson kita pasang kiri ya Ozil Ozil starter deh ya Oke Lakazet Di bangku cadangan Ada Lakazet PP kita istirahatin ya Pastinya Dan Siapa lagi ya Smithrow nih Ada Smithrow juga Sebayos Kita simpen juga Oke teman-teman Ini adalah pertandingan Piala Liga ya Ini berarti round 2 Kalau gak salah ya Antara Nottingham Forest Melawan Arsenal Yang pastinya Di kandangnya Nottingham Forest ya Jadi ini ada beberapa Pemain yang Belum dimainkan ya Mungkin di match 1-2 Bahkan ketiga Lawan Liverpool ini Langsung Ana mainkan disini ya Jadi semoga Mereka juga tetap Bisa menjaga kebugaran Dan bisa tetap Siaga gitu Siapa tau Kita liat disini juga Ada yang bagus disini kan Dan akhirnya Setelah 3 pertandingan Leno main Martinez sekarang main ya Dan ini dia Nottingham Forest Susunan pemainnya Ada Panti Limon loh Mantan Ini ya mantan Pemain Manchester City loh Dan mereka Gak buruk-buruk Amat sih sebenernya Kalau gak salah dulu Sempet ada Benner deh ya Ada Semedo Ribeiro Waral Figueredo Dakriwa Loleh Silva Adomah Oh ya Adomah itu Kalau gak salah Middlesbrough deh Atau apa ya Pokoknya kenceng banget Itu Adomah Harus kita waspadai juga Itu ya Dan ini dia Susunan pemain kita Pastinya ya Di penjaga gawang Ada Emilio Martinez Empat back Di depannya Maitan Nice Dan untuk dua back tengah Ada Chambers Holding Back kirinya Ada Colasinac Dua gelandang tengah Ada Guendouzi Willock Tiga gelandang Nelson Ozil Saka Dan Untuk lini depannya Si Brazil Wonderboy Gabriel Martinelli Kemun Ya meskipun kita gak terlalu fokus amat sih Ke Jala Liga ini ya Tapi kalau misalkan kita bisa juara sih Seperti kita juga Membangkitkan moral Arsenal disini ya Istilahnya apa ya Seperti kita menggertak lah Kalau kita tuh Bisa ngeraih Trophy juga gitu ya Kan setelah kita menang Piala FA Dalam Berapa ya Tiga Piala FA Dalam empat tahun ya Kita udah Hampir Gak menang Trophy lagi gitu ya Jadi ya Kesimpulannya ya Kita harus fokus sih Di semua pertandingan ini Oke Nottingham Forest sekarang Bola-bola pendek cepat Gwendozi berhasil block Tapi masih dikuasai Sama pemain-pemain Nottingham Ribeiro Adoma Waduh Aduh Parah itu Gak fokus itu parah Syukur Martinez Pertama kali dia jadi starter Dan langsung dibayar sih Kepercayaannya Di menit-menit awal Langsung Satu save dia Good job Martinez Oke harus lebih waspada Meskipun Ya Nottingham kan ibaratnya Tim lapis Tim di bawah Premier League gitu ya Tapi ya kita harus waspada lah disini Ke Martinelli Saka udah lari disitu Nice Langsung ke Bu Yako Saka Dapet Bu Yako Saka Crossing langsung Langsung ke tengah disitu Ada race Nelson Ozil juga disini Ya kita harapkan Bisa jadi mentor lah disini Dan juga bisa kasih bola-bola enak Ini ke para penyerang pemuda kita ya Wheelock Ozil Sayang sekali Terlalu lebih dekat Ke back-backnya Nottingham Forest Nottingham Forest Sekarang nice Intercept dari Gwendozi ya tadi ya Calum Chambers sekarang Berani banget Calum Chambers Kemudian nice Balik lagi ke Chambers Sekarang Gwendozi Joey Lock Mencari rekan dia Ada race Nelson disitu Ke Willock lagi Bagus sekali Willock Itu passingnya Luar biasa Terlalu lama Nelson kuasai bola Jadi padahal udah pada naik loh Ozil sama Martinelli disitu Nice lah Bagus Kita dapet lagi bola ini Masih pertandingan Aduh Martin nice Hati-hati Itu ada sedikit ganjaran Tapi play on ya Nelson Ozil Martinelli sudah minta bola itu Martinelli Nice banget Martinelli Terlalu lemah Bung itu Wah gila itu Peluang paling bisa jadi goal Sih di babak pertama Wah sayang banget Martinelli Kalau dia bisa bawa sedikit Mungkin Bisa goal kali ya Tadi dia mau langsung Placing loh Ke Yang jauh yang di kanan Serangan sekarang Dari Nottingham Forest Crossing Tapi ditepis Bu Yaku Saka Gila Bu Yaku Saka Turun sampai situ ya Kurang sempurna tadi Buangannya Jadi kayaknya Mau dia langsung kontrol deh Bagus Race Nelson sekarang Udah disitu lagi aja Race Nelson ya Nelson Masih Nelson Ozil sekarang Balik lagi ke Nelson Santai santai Wish Willock Gwendozy Sebelum kita mengakhiri Pertanian ini Kita harus bisa cetak goal Sini Ozil Ke Martinelli Gak sempurna Kontrolnya Martinelli Sayang banget Itu dia babak pertama Gak terlalu ada yang Mengesankan sih ya Tapi ya kita harus Menang sih disini Jadi kita bakalan Cobain Saka juga Bagus sih Tapi Nelson Juga bagus ya Lakazet ya Dia cuma main 10 menit ya Di pertanian awal ya Jadi sekarang Eh bentar Martinelli Tetap kita harus Mainin sih Jadi Martinelli Sekarang di kiri Kita manfaatkan Kecepatan dia Dan Nelson sekarang Kita geser ke kanan Dan Ozil tetap jadi Playmaker disini Come on Babak kedua Come on Kita mulai Lakazet Guendouzi Lakazet Crossing dia Ada Martinelli disitu Dan goal Goal Yes Goal Martinelli Tuh perteman dia Buat Arsenal coy Bagus banget Lakazet Dia mau ngelebar gitu ya Gak di tengah terus gitu Nice Dan sundulannya Pas banget tuh Mantul ke tanah Tapi tetap masuk ke gawang ya Guendouzi juga bagus banget tuh Ngeliat Lakazet Crossing Martinelli Terat jaga juga itu dua backnya ya Dia sundul langsung masuk ke gawang Nice banget Goal 1-0 1-0 buat Arsenal Nice Martinelli Bagus banget Emang dia versatil banget sih Striker bisa Sayap kiri bisa Sayap kanan bisa Brazilian Golden Boy Olah sinat sekarang Ozil Bagus Ozil Lakazet bisa kontrol itu Ozil Gila Kalau shooting udah gak mungkin sih Itu sempit banget Gak akan masuk Bisa corner doang Paling Guendouzi Ozil Guendouzi lagi Balik lagi Guendouzi Sudah semakin tenang Ini pemain-pemain Arsenal nih 1-2 Ozil Bagus banget Aduh Bagus itu Pastinya ke Nelson Nelson bagus banget Nelson Bagus banget di pertandingan kali ini Bisa lari Nelson Nelson Masih lari dia Langsung saja Ke Martinelli Wah Hampir saja boom Tapi Ozil bisa puasai disitu Ozil Wah Kontrolnya gak sempurna tadi Offside loh Gila Mereka nyetak gold Di sisa menit Mestinya offside loh itu Loh Gak offside loh Gila Kurang waspada loh Ini kita Wah Martineznya cuma gini doang Wah Parah ini Satu sama Jadinya teman-teman Oke Not a brief problem lah Terpaksa kita langsung ke Extra time dong Gila Mati-matian Pertandingan awal Oh langsung ke Aduh penalty ya Jadi kemon lah Kemon Aduh penalty ini Oke Gak masuk Mereka pertama Oke penalty buat kita sekarang Ini gimana sih Kenapa ketengah sendiri Aduh 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 Wah Salah ini Analognya gak benar nih Pak Gila udah dua penalty Martinez ini nepis ya Luar biasa sih Oke kita kesini deh Genceng amat Aduh Aduh Susah gini Penaltinya Oke Gila Ini Gaje gini At least Kita harus masukin Satu sini Masuk nih Guenduzi Gila ini Gaje banget Penaltinya Martinez Belum kebobolan Gila sih ini Disini Disini ya Nice Martinelli Masuk Nice Oke Ini kalo selamat Udah sih kita menang ya Skor Aduh penalty 1-0 Gila 5 save Gila Martinez gak kebobolan Gila itu cuman kayak buat penghibur doang sih Gila Martinez ini Luar biasa Aduh penalty 5 goal Gak ada yang masuk Dan tadi Kalo udah urusan penalty Anak pasrah sih Soalnya kan beda lagi Sistemnya ini Ya walaupun kita Disini juga Menangnya ibaratnya susah Pak ya Tapi Seperti menunjukkan mentalitas Para pemain sih Walaupun mereka jarang dimainkan Gitu ya Tapi ya Mereka ya menunjukkan itu gitu Moral mereka Mental mereka Mereka mau menang Sampai akhir gitu Walaupun ini cuman IVL Cup Ibaratnya ya Luar biasa sih Dan Martinez Patut dipuji sih Oke jadi segitu aja Buat FIFA career mode nya Di kali ini ya Berarti pertandingan selanjutnya Kita lawan Siapa nih ya Kita lawan Spurs Gila langsung North London derby loh Oke Luar biasa sih Jadi kita Bener-bener harus serius banget Kita selanjutnya juga Oke jadi thank you banget Yang udah nonton sampe sini Temen-temen Semoga teribur juga Dan kalo kalian ada saran Soal FIFA career mode ini Bagaimana taktiknya Dan segala macem Soal pemainnya Dan soal Segalanya lah Taktisnya dan segala macem ya Kalian komentar aja di bawah Thank you temen-temen Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan hari kita Bye 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 Terima kasih.